Intro Inilah kisah awal pertama sekali TKW Cedas ini Pergi bekerja ke Taiwan Perjuangan bersama teman-teman ketika masih berada di PT di Indonesia Liku-liku belajar bahasa Taiwan Menunggu job, makan barang bersama teman-teman Sampai yang paling sedih ada yang tidak jadi diberangkatkan Menunggu diberangkatkan saat-saat paling bahagia Apalagi kalau sudah pada tahapan mengurus paspor Sekaligus visa Ini adalah suasana menunggu visa terbit Karena tidak membawa baju ganti Jadi terlihat seperti gembel Tapi apapun kondisinya saat itu adalah saat-saat yang paling bahagia Dan akhirnya terbang menuju Taiwan Tak terasa bekerja di Taiwan ternyata sudah satu tahun Dan ini saatnya liburan bersama teman-teman di Taiwan Alhamdulillahnya ini saya mendapatkan majikan yang baik banget Dan dianggapnya sebagai bagian dari keluarganya Karena keluarga besar, rumahnya pun besar Dengan demikian pekerjanya pun sibuk dan bekerja terus terkecuali pada saat istirahat dan hari libur Walaupun capek kerjanya Tapi senang dan tidak terasa Ayu bekerja di tempat ini sudah 3 tahun lamanya Perjuangan Ayu bekerja di Taiwan Kini berbuah manis Berjuang selama 9 tahun Dan mengumpulkan uang dari hasil jerih payah Menjadi TKW di Taiwan Kini Ayu bisa membangun rumah 3 ruko 2 lantai Ayu pengen mewujudkan impiannya Jika sudah tidak menjadi TKW lagi Ia akan membuka usaha di Indonesia Ayu telah melakukan manajemen waktu, kerja, dan uang dengan baik Mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman yang lain Jika Anda setuju, tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!